Beginilah suasana penangkapan dua kurir sabu atas nama Susianto dan Wandi, warga tabing kecamatan Koto Tangah. Kedua pelaku tak berkutik saat disergap satu anarkoba Polresta Padang sedang bertransaksi dengan seorang pembeli di Jalan Parak Ano, tabing kecamatan Koto Tangah. Awal penangkapan, pelaku sempat mencoba melarikan diri. Namun, kesinggapan petugas membuat tersangka harus menyerah. Dari hasil penggeledahan, badan petugas berhasil menemukan dua paket sabu yang disimpan dalam kotak rokok. Kedua pelaku mengaku mau menjadi kurir karena tergiur dengan upah 200 ribu rupiah dalam satu kali transaksi. Kemudian kita lakukan interogasi TKP, di mana lagi barangnya setelah kita kembangkan, karena tersangka waktu itu kita amankan dua orang, kita amankan, kita pergi ke rumahnya. Dan didapat di rumahnya berupa satu paket besar, kemudian didapat lagi ada bong, ada kurai api, dan berikut BB Pes Pasti. Kini kedua pelaku langsung dibawa ke Mampol Rista Padang untuk dilakukan pengembangan. Rio Mai Putra melaporkan untuk NET.